Kisah Kematian 12 Murid Yesus Simon Petrus, disalibkan terbalik di Roma, pada masa pemerintahan Neru sekitar 64-68 Masehi. Jakobus anak Zebeders, dihukum mati dengan pedang oleh Herodes, Agripa 1 sekitar 44 Masehi. Andreas, disalibkan berbentuk Kalidipatras, Yunani abad ke-1 Masehi. Judas Iscariot, bunuh diri dengan cara gantung diri setelah menghianati Yesus sekitar 33 Masehi. Yohanes, satu-satunya murid yang meninggal secara alami di Ephesus abad ke-1 Masehi. Filipus, disalibkan di Hierapolis, Frigia abad ke-1 Masehi. Tadeus, disalibkan di Edesa, Mesopotamia abad ke-1 Masehi. Simon orang Zelot, digergaji hingga mati di Persia abad ke-1 Masehi. Jakobus anak Alfels, dirajam dan dilempar dari ketinggian di Yerusalem abad ke-1 Masehi. Matthius, dihukum mati dengan pedang di Etiopia abad ke-1 Masehi. Thomas, ditombak di Madras, India abad ke-1 Masehi. Bartolomeus, disiksa dan disalibkan di Urfa, Mesopotamia abad ke-1 Masehi.